Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya, M. Adon Rashidi SPD CGP Angkatan 10 Kelas 1077 Kota Palembang akan menyampaikan koneksi antarmateri kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Saya percaya bahwa peserta didik tentu sudah memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Namun, karena situasi pembelajaran yang masih dalam menerapkan pembelajaran klasikal sehingga mereka tetap wajib mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan satu cara sehingga guru mendominasi layaknya pembelajaran teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru Lalu yang kedua, peserta didik masih bersikap pasif dan kurang memotivasi diri untuk belajar Lalu berikutnya, pembelajaran hanya berfokus pada pencapaian nilai pengetahuan peserta didik Jika peserta didik telah mendapat nilai yang bagus, maka pembelajaran itu dianggap berhasil dan tidak memperhatikan dengan benar apakah peserta didik itu memang betul-betul menguasai pembelajaran yang telah dilaksanakan atau belum Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Perubahan atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu pertama Guru harus memberikan pembelajaran yang menyeluruh atau holistik dan relevan bagi peserta didik zaman sekarang Lalu guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar Lalu guru memberikan pembelajaran yang bervariasi dan selalu memberikan semangat untuk mendorong motivasi belajar peserta didik Guru juga harus selalu ikhlas dan sabar dalam menuntun peserta didik Guru perlu untuk mengenal karakteristik murid untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid Refleksi pembelajaran sangat-sangat penting dalam mengkonfirmasi hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif Komunikasi dua arah dan juga menyenangkan untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrak alam Lalu menerapkan pembelajaran abad ke-21 Yaitu ada 4C kalau dalam bahasa Inggris yaitu critical thinking atau bernahal kritis Communication, Communication, Creative, dan Collaboration atau kolaborasi Untuk mendukung pengembangan diri murid sesuai dengan kodrak zaman Saya juga perlu untuk mengenali karakteristik peserta didik Caranya adalah dengan komunikasi interaktif Komunikasi dua arah, survei karakter Atau bisa juga mendapatkan data, biodata diri peserta didik melalui wali kelas Atau mendapatkan informasi dari hasil assessment diagnostik yang dilaksanakan oleh guru BK Yang keempat, saya berusaha untuk menjadi pendidik yang sabar dan ikhlas Dalam menerapkan konsep menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya Jadi konsentrasinya bukan hanya pada aspek kognitif saja Tapi juga efektif bahkan psikomotornya Oke Lalu berikutnya Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat Dan terakhir Menerapkan sistem among Yaitu pendidikan menuntun bukan menuntut Sekian Konsep antar materi yang telah saya sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah Dan kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh